Halo Trubus Mania, kembali lagi dengan Rian dari Dunia Tawar dan Serangga Nah saat ini kita berada di Dunia Serangga dan kita mau memasuki Taman Kupu-Kupu atau Butterfly Park Yang ada di Taman Mini ini, serunya gimana? Kita lihat saja nanti yuk Ini dia Taman Kupu-Kupu atau Butterfly Park atau Butterfly Garden ya Di sini saat ini ada 3 spesies kupu-kupu, salah satunya adalah kupu-kupu yang dilindungi Yaitu kupu-kupu raja bentuknya seperti apa? Kita cari, ini ada satu di sini sedang istirahat Ini kupu-kupu raja, ini yang jantan Khasnya kupu-kupu raja, sayap belakangnya itu warnanya emas kekuning-kuningan Kalau yang ada lagi, satu lagi, yang lagi banyak saat ini adalah kupu-kupu pakliopta Itu semacam kupu-kupu jeruk juga, tapi ini beracun Maksudnya disentuh kita nggak pingsan ya, tapi jangan dimakan aja Siapa pula mau makan kupu-kupu? Apa tanda-tandanya mereka beracun? Kita bisa lihat dari warna badannya itu kombinasi warna merah dan hitam Kalau dunia serangga itu merah dan hitam atau kuning dan hitam itu menandakan bahwa dirinya jangan dicolek-colek, jangan dimakan Kalau di dunia serangga, ciri-ciri binatang yang beracun itu ada dua kombinasi warna Yaitu hitam dan merah atau hitam dan kuning Ini tanda-tandanya biasanya mereka berbahaya Beracun atau ada sesuatu kekuatan yang sebaiknya jangan disentuh atau stay away colors ya Ini ada kupu-kupu raja lagi Nah kita bisa lihat kombinasi warna kuning dan hitam Tadi sudah dijelaskan, memang ini jenis-jenis yang beracun Nah ini apa nih, ini ada yang lebih putih, ini ada yang lebih hitam, ini beda kelamin Yang lebih putih adalah betina Yang hitam adalah jantan Tapi lebih khasnya, ciri khasnya itu selalu ada kuning emasnya itu Oke trubus mania, disini kita ada satu enclosure yang isinya ulat dan kepompong dari kupu-kupu jeruk Namanya kupu-kupu jeruk bukan bentuknya kayak jeruk Karena mereka ulatnya makannya di pohon jeruk Jeruk apa aja, citrus ya Kita bisa lihat, kita buka bentar Ini kepompongnya udah kosong nih, udah keluar kupu-kupunya Nah ini ulatnya, siap jadi kepompong Dia udah menenun sutra di dalamnya Nah ini lucunya, ini bukan mata, ini hanya gambar mata Kepalanya di ujung sana, yang dibilang ulat bulu itu geli Ini gak ada bulunya, botak Ulat botak ya Tapi lucu, saya suka bentuknya Nah ini yang masih muda-mudanya nih Warnanya demikian, supaya ini bentuk kamuflase Jadi dari jauh sama burung, ini seperti kotoran burung Oke, tadi kita udah lihat jenis kupu-kupu dari kupu-kupu jeruk Ulatnya seperti apa, kepompongnya ada Tapi kepompongnya kebetulan sudah menetas Nah kita mau ke rumah kepompong Dimana ada kepompong berbagai macam kupu-kupu Yaitu Troides, kupu-kupu raja Dan Pak Cleopta Kita lihat disini, kalau bisa dibuka Kita bisa lihat Ini digantung-gantung Coba ambil ya Ini kepompong dari kupu-kupu raja Ada duri-durinya begini Mereka emang menggantung begini Jadi pas mereka keluar Mereka bisa dibantu oleh gravitasi Untuk meluruskan sayap-sayapnya Kan sayap-sayapnya basah dan riting ya Pas keluar nanti mereka lurus, kering Kalau Pak Cleopta itu seperti ini Oh ini udah kosong Kosongnya dari kupu-kupu Pak Cleopta Keren saya ditangsi bentuknya Kalau kupu-kupu jeruk tadi seperti ini Jadi setiap spesies Biasanya kepompongnya bentuknya beda Oke demikianlah tour kita Atau kunjungan kita ke dunia Terangga dan taman kupu-kupunya Teru banget pastinya Kalau mau lihat langsung Datang aja Jangan nunggu-nunggu Alam satu hobi Dari Trubus Mania Oke bye-bye Jangan lupa subscribe Jika Trubus Mania suka dengan video ini Share video ini ke sosial media kalian Gaya hidup hijau dimulai dari sini